selamat menikmati sebelumnya kita membahas tentang sebab-sebab mengapa Pendowo itu memilih Wiroto sebagai tempat persembunyian dan mereka menyamar sebagai berbagai peran misalnya Buntok Dewo menjadi Dwi Jokangko, Kepala Pasar Bimo menjadi Jagalabilowo, Tukang Jagal, wayangnya seperti ini Arjuna Janoko menjadi Wrihat Nolo, Juru Tari, Ahli Kesenian sementara Nangkulo dan Sadewo di bidang pertanian dan peternakan nah sebelumnya sedikit saya singgung bahwa Susarmo menaruh dendam yang sangat luar biasa kepada Prabu Matswapati dan Susarmo tidak berani menyerang Wiroto karena Susarmo takut kepada Rojomolo takut kepada Kenjoko dan Robo Kenjok itu yang Susarmo takutkan sehingga Susarmo memilih berdiam diri namun api dendam, kekecewaan karena lamarannya itu ditolak itu terus membara Susarmo sangat jatuh hati pada putrinya Prabu Matswapati yang bernama Dewi Utari Susarmo tidak kehabisan akal dia berusaha mencari titik lemahnya negeri Wiroto nah akhirnya dia menemukan bahwa kekuatan Wiroto Wiroto disegani oleh musuh-musuhnya dan tidak ada yang berani menyerang Wiroto karena yang paling ditakutkan adalah Rojomolo itu yang paling ditakutkan oleh negeri-negeri atau raja-raja di luar Wiroto Rojomolo ini terkenal sekti mondroguno jika di era Ramayana itu ada Prabu Dosomuko yang kondang dokdeng gitu kondang sekti di era Mohobaroto itu ada Rojomolo wayangnya seperti ini ini koleksi yang saya miliki dengan badan disungging sisik nah mengapa Rojomolo itu ditakuti karena Rojomolo jika mati bisa hidup lagi lebih lebih hidup lagi jika disiram oleh air yang bersumber dari sendang yang namanya sendang Watari susarmo melihat kelemahan negeri Wiroto dimana kekuatan itu kekuatan utama terpusat di Rojomolo itu yang pertama yang kedua Prabu Matswopati pada dasarnya tidak bisa dikatakan tidak terlalu sekti dan tidak ada catatan signifikan dimana Prabu Matswopati itu mampu mengalahkan siapa itu nyaris tidak ada catatan signifikan jadi bisa dibilang Prabu Matswopati itu menjadi raja besar di Wiroto karena dia menggantikan bapaknya pada saat Matswopati itu belum menjadi raja masih bernama Raden Durgandono ada ratu dari Gajah Huyo yang bernama Prabu Gajah Suro menyerang itu pun yang mengalahkan dia bukan Durgandono tapi Raden Setotomo disitu Setotomo gugur sampyuh jadi Gajah Suro gugur barengan dengan Setotomo mereka mati bareng sebelum ajalnya Setotomo berpesan bahwa supaya Matswopati mengayomi adiknya yaitu Dewi Sudaksino untuk diperistri Matswopati itu yang pertama yang kedua jika nanti pernikahan Matswopati dengan Sudaksino itu melahirkan seorang putra maka putra itu diberi nama Raden Seto Raden Durgandono atau Prabu Matswopati memenuhi amanahnya Setotomo serta dia mengangkat adik-adik iparnya menjadi orang besar di Wiroto jadi Kencoko Rupo Kenco menjadi Adipati di Kadipaten Kanoman jadi tata pemerintahnya Prabu Matswopati itu raja di pemerintahan pusat membawai berbagai negara bagian nah Kadipaten Kanoman itu negara bagian yang terbesar selain pusat kerajaan utama sementara Senopati utama itu dipegang oleh Rojomolo Susarmo melihat kelemahan itu maka jika Susarmo bisa merenggangkan kedekatan Kencoko Rupo Kencoro Jomolo dengan Prabu Matswopati maka Wiroto akan runtuh nah terus kelemahan yang ketiga yang dilihat oleh Prabu Susarmo adalah karena selama ini situasi di Wiroto stabil Prabu Matswopati itu cenderung lebih sombong lebih menyepelekan orang lain itu nah ini menjadi kelemahan yang dilihat oleh Susarmo oleh karena itu Susarmo mulai mendekati Kencoko dan Rupo Kenco bisikan yang disampaikan Susarmo kepada Kencoko Rupo Kenco adalah jika Prabu Matswopati tetap memimpin sebagai raja maka Wiroto tidak akan berkembang lebih lanjut karena waktu itu Wiroto itu merupakan negara besar dimana yang bisa menandingi hanya Ngastino karena kala itu Ngastino sudah mendapatkan wilayah tambahan yaitu Ngamarto karena menggulingkan Pandowo dengan permainan dadu itu nah Susarmo mempengaruhi Kencoko Rupo Kenco ini sudah bukan jamannya Prabu Matswopati jadi Prabu Matswopati itu dianggap konvensional dianggap tidak bisa berkembang dan juga calon penggantinya Prabu Matswopati itu Raden Seto itu kan tidak menikah milih wadat berperilaku sebagai seorang Brahmana sehingga tidak mungkin raja penerusnya adalah Seto sementara Utoro dan Wirat Songko itu tidak memiliki kelebihan yang terlalu signifikan sehingga bisikan Susarmo kepada Kencoko Rupo Kenco bahwa yang paling pantas menggantikan Prabu Matswopati adalah Kencoko dan Rupo Kenco sehingga jika Prabu Matswopati itu berhasil lengser maka Kencoko menjadi Raja Utama di Negoro di Negoro Wiratong itu sementara Rupo Kenco menjadi Adipati di Katipaten Kanoman itu nah itu yang dibisikkan Susarmo kepada Kencoko dan Rupo Kenco Kencoko dan Rupo Kenco tertarik dengan ide itu lebih-lebih Susarmo menambahkan bahwa yang yang paling berjasa menjadikan stabilitas kerajaan itu adalah kakak mereka yaitu Seto Tomo dan sekarang Rojo Molo dan Rojo Molo sebelum sebelum tanding dengan Seto Tomo itu yang tanding dulu dengan Gajah Cura adalah Rojo Molo dan Rojo Molo terdesak kala itu gadingnya gajah gadingnya gajah Suro itu menghantam lehernya si Rojo Molo sehingga ada sisiknya Rojo Molo itu yang terlepas di lehernya itu jadi gini Rojo Molo Kencoko Rupo Kenco Seto Tomo Sudak Sino itu putranya putranya begawan Porosoro dan Dewi Durkandini tapi itu bisa dikatakan putra pujan itu adalah lakonnya tersendiri nah Rojo Molo itu jika mati dan disiram air dari sendang watari karena di sendang itu hidup ikan namanya ikan watari yang baunya amis maka Rojo Molo akan hidup lagi dan tampangnya sisiknya semakin mengerikan karena itulah muncul banyak versi bentuk wayang Rojo Molo dan yang paling kelihatan ganas mengerikan wajahnya itu Rojo Molo Wondo Banyu yang tariknya runcing-runcing gitu Rojo Molo yang seperti itu dipakai umumnya bisa dipakai jika Rojo Molo yang masih seperti ini sudah mati dan disiram air sendang watari sehingga hidup lagi dengan hidup lagi dia memiliki kekuatan kesaktian yang logbi namun wajahnya menjadi buruk dan baunya amis bau amis itu merupakan bawaan penyakit yang dibawa yang dibawa oleh Dewi Durgandini dulu jadi Dewi Durgandini dulu pada saat masih muda bernama Dewi Roro Amis dan mengalami suatu penyakit dimana badannya itu berbau amis seperti ikan dan yang berhasil menyembuhkan atau meruat bau amis itu adalah begawan Porosoro dari Sabto Argo dan akhirnya mereka menikah punya anak namanya Abioso kakeknya para pendowo dan kurowo itu nah singkat cerita dengan bisikan Susarmo yang tadi dan Cokoropokejo terpengaruh namun dalam hati mereka senang dengan umpannya Susarmo tapi di satu sisi mereka juga bingung loh gimana caranya tidak mungkin melakukan penyerangan jelas kalau melakukan penyerangan mereka akan dicap sebagai pemberontak bisa saja mereka berhasil melengsarkan pemerintahan yang sah namun di mata rakyat dan negara-negara sekitar mereka akan dipandang hina dan itu juga berbahaya kalau cara itu ditempuh dikhawatirkan maka kewibawaan Wiroto akan runtuh gitu nah Kencoko darupa Kenco mendapat bisikan dari Susarmo itu kemudian di lain hari dia mengajak Rojomolo berdiskusi tentang hal itu Rojomolo menyetujui dan Rojomolo menyampaikan suatu cara yaitu dengan adu jago jika Kencoko darupa Kenco mau mengkudeta Prabu Maswopati itu motifnya ekonomi atau motif dia kekuasaan dia ingin menjadi raja kalau Rojomolo mendukung hal itu penuh motifnya adalah motif kepercayaan anggap aja motif agama mengapa demikian karena jika Wiroto berada di dalam kekuasaan mereka agamanya Rojomolo agama itu akan berkembang luas karena Rojomolo itu pada dasarnya adalah muridnya Begawan Maruto Begawan Maruto itu adalah gurunya Kongsodewo dan juga gurunya Prabu Jorosando Begawan Maruto dan anak-anak muridnya itu berusaha untuk mengembangkan agama mereka namun terlalu gagal dan kegagalan terakhir itu adalah di negeri Magodo dimana hampir mereka mencapai puncak ritual yang paling tinggi di agama mereka yaitu bekakak ratus atus atau menyembeli ratus atus yang namanya Sesaji Kolo Ludro Kolo itu dari Betoro Kolo atau Wanji Ludro itu Horo mengerikan penuh keganasan dan penuh darah namun itu akhirnya gagal karena Prabu Jorosando mati di tangan Warkudoro Harapan berkembangnya kerajaan agama itu adalah di kerajaan Wiroto namun jika yang memerintah Prabu Masopati dengan didukung anak-anaknya maka akan juga sulit berkembang nah Rojomolo melihat jika kalau ini menang perang tanding maka mereka akan menguasai Wiroto dan sehingga agamanya Rojomolo akan bisa lestari di Wiroto nah usula Rojomolo itu disetujui oleh Kenjoko Darupo Kenjoko wah ini bagus ini karena adu jago kala itu dianggap sesuatu yang lumah dianggap sesuatu hiburan yang menyenangkan di kala itu itu seperti arena gladiator di kolisium Roma dimana di situ raja dan berserta para petinggi-petinggi kerajaan menyaksikan gladiator jadi bayangkan saja usulannya si Rojomolo itu sebagai suatu ajang gladiator siapa yang menjadi gladiator Rojomolo itu sendiri sebagai jago kanoman dan silahkan kasepuan Prabu Matswopati itu memilih jago siapa dan surat tantangan sudah diterima oleh Prabu Matswopati tentu Prabu Matswopati bingung siapa yang bisa dijadikan jago dan bisa menghadapi Rojomolo Rojomolo sangat sekti seperti itu nah atas usulan lurah pasar yaitu Tondo Duijo Kangko Kangko menyampaikan bahwa di dusun penjagalan ada orang yang namanya jagal abilowo yang sepertinya bisa dijadikan raja eh maaf bisa dijadikan jagu jagunya raja nah karena tidak ada pilihan lain maka Prabu Matswopati mengutus putranya Raden Wirat Songko untuk datang ke dusun penjagalan memastikan apakah yang namanya jagal abilowo itu benar dan pantas menjadi raja untuk menandingi Rojomolo singkat cerita Raden Wirat Songko berangkat ke ini berangkat ke dusun penjagalan itu dan akhirnya jagal abilowo datang dengan Raden Wirat Songko menemui Prabu Matswopati singkat cerita abilowo sanggup untuk menjadi raja tanpa meminta imbalan apapun jadi ini semua dia lakukan demi kelanggengan pemerintahnya Prabu Matswopati hari hal sudah ditentukan pertandingan para jago masing-masing pada saat jago di atas ring si Kencoko menyampaikan persyaratan kepada Seto Seto kaget karena persyaratan utama adalah taruhannya negara siapa yang kalah burmanuk burmanuk itu artinya tidak boleh membawa sesuatu apapun dari dalam keraton kecuali pakaian yang menempel di badannya burmanuk seperti burung yang lepas tidak membawa apapun kecuali bulu-bulu atau pakaian yang menempel di badannya Seto kaget dan tidak ada pilihan lain selain mengihakan itu lebih-lebih Jagalabilowo meyakinkan bahwa dia akan bisa mengalahkan si Rojomolo di satu sisi Kencoko dan Rumpo Kencoko kurang begitu yakin dengan kesaktian Rojomolo karena selama ini Rojomolo selalu menyembunyikan kesaktiannya sehingga Rojomolo senantiasa berhati-hati dan di dalam berbicara dan akhirnya Kencoko datang menemui Rojomolo untuk menyanyakan apakah betul Rojomolo punya kesaktian yang tidak ada tanding dimana jika dia mati dia bisa dihidupkan kembali dengan menyiramkan air dari sendang Watari Rojomolo jawab betul memang demikian nah namanya kesaktian apapun itu pasti ada pengapesannya sehingga mereka bertanya kepada Rojomolo apakah pengapesannya atau kelemahannya pertama Rojomolo akan berpotensi kalah jika bertanding melawan Terah Sabtuargo yang yang kedua selama tidak ada yang jahil kepada sendang Watari artinya ikan Watari masih hidup di sendang itu maka air itu masih memiliki khasiat yang sangat luar biasa kepada Rojomolo ini dua jago sudah di atas arena di atas ring dan siap bertanding antara hidup dan mati sementara demikian kita lanjutkan di episode selanjutnya terima kasih senantiasa ikuti channel kami Umarat Mojo Official semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh